Kata kita tewasnya ibu dan anak di rumahnya di Cendera, Depok, Jawa Barat belum terpecahkan. Barang bukti tulisan salah satu korban di laptop diharapkan bisa menjadi pembuka jalan penyebab kematian korban. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara kasus ini? Kita berbincang dengan Kombes Trono Yudho Wisnu Andiko, Kabit Humas Polna Metro Jaya, dan Sunyoto Usman, sosiolog UGM yang nanti akan bergabung bersama kita di Sampai Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Pak Trono. Selamat petang, Mbak Sindi. Baik, Pak Trono soal barang bukti, yang pertama yang menarik adalah tulisan di laptop soal pernyataannya yang jika Anda membaca tulisan ini mungkin saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Pembuktiannya bagaimana? Baik, Mbak Sindi kami jelaskan ya, Polna Metro Jaya dalam hal Direkturat Reserse Kriminal Umum telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sejak awal dengan Polres Depok yang kemudian tentunya dalam proses olah TKP secara induktif ya, kita akan mencari alat-alat bukti yang didapati pada proses olah TKP. Tentu bagian daripada alat bukti ini, yang kemudian tadi ada petunjuk terkait dengan device atau laptop dengan tulisan tersebut, ini bagian daripada proses penyelidikan terhadap dugaan-dugaan, ini masih dugaan, yang secara simpulkan dan berkesinambungan proses penyelidikan masih berjalan. Tentu nanti kita akan menggandeng dari APSIFOR, melihat bagaimana menganalisis daripada tulisan tersebut dan kembali lagi kami sampaikan, tidak hanya sebagai petunjuk itu ya, termasuk dari kedua jenazah saat ini juga sedang dilakukan otopsi, tentu dipimpin oleh Kabupaten Dokkes Poldamitru Jaya bersama-sama dengan RSCM, kemudian juga dengan Rumah Sakit Polri, begitu Mbak Sindi. Oke, barang bukti lainnya yang juga menarik perhatian, Pak Truno adalah soal alat yang untuk menetralisir bau, gitu ya. Ditemukan di mana benda ini? Dan diperkirakan sudah ada berapa lama ada di situ? Ya tentunya ini masih bagian dari proses penyelidikan, biarkan nanti alat bukti dari penyelidik yang tentu akan mengarahkan sebagai suatu kebenaran, melalui scientific ya, semua ini metodenya adalah scientific crime investigation, sehingga hasilnya ini tentu melakukan kolaborasi secara interprofesi. Dari apa yang menjadi dugaan-dugaan, temuan, kemudian secara induktif ya, pada saat diolah TKP, ini akan dilakukan analisis dan kemudian melihat daripada hasilnya, tentu nanti akan kami sampaikan, lebih detail dan tentunya akan melibatkan para pakar. Ibu dan anak ini menjadi korban, tapi bagaimana dengan keluarga yang lain? Suaminya atau ada keluarga lain yang dekat dengan mereka? Apakah sudah diketahui keberadaan dan sudah diperiksa? Ya, ini sudah menjadi bagian daripada proses penyelidikan ya, untuk meminta keterangan, terkait dengan keterangan termasuk warga sekitar yang mengatakan bahwa hasilnya tinggal berdua, yaitu atas nama korban DAW, anaknya, dan kemudian seorang ibu DAH, dan tentunya pada proses otopsi juga kita akan lakukan identifikasi lebih lagi secara sentifik. Kemudian juga kita memeriksa selain daripada keluarga, juga melakukan proses penyelidikannya dengan klarifikasi terhadap keluarga atas nama O, kemudian D, dan kemudian MJ, dan S. Ini akan menjadi bagian dari proses untuk mencari dalam proses penyelidikan, kemudian keterangan-keterangan ini tentu akan kita padukan dengan apa yang menjadi proses penyelidikan secara induktif di TKP nanti, Mbak Sindi. Kondisi suaminya bagaimana Pak? Apakah mereka sudah lama berpisah atau sebenarnya tidak? Atau apa yang sudah dikejar oleh polisi? Sejauh ini untuk keterangan, kami belum bisa sampaikan di sini. Tentu ini bagian dari proses penyelidikan. Yang pasti dalam proses penyelidikan ini ada SOP yang kita akan lakukan, kemudian biarkan penyelidik secara simultan atau sinambungan ini kan masih melakukan proses penyelidikan, nanti kita lakukan analisis, dan melibatkan tadi interprofesi berkolaborasi, dan yang pasti kita akan lakukan secara scientific crime investigation sehingga hasilnya bisa diyakni ini merupakan secara ilmiah dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, Mbak Sindi. Sudah berapa lama ibu dan anak ini tinggal hanya berdua saja di rumah itu? Sejauh ini kalau dari warga ya tentu yang sangat mengetahui, namun mendasari pada laporan sekira tanggal 7 September yang lalu, ini kemudian dilaporkan dan kemudian tim lengkap dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depol, bahkan Pak Polres langsung turun ke lapangan, dan melihat yang kemudian ini tentunya akan kita ambil keterangan dari RT, RW Setempat, dan tentunya tetangga ataupun warga sekitar. Oke, karena ditemukan dalam keadaan sudah dalam kerangka begitu ya Pak Truno, ada perkiraan kapan meninggalnya kedua korban ini? Inilah bagian daripada tim forensik, khususnya kedokteran forensik ya, bekerja yang di bawah pimpinan tadi saya sampaikan ke Bidokkes, ini akan menentukan pertama mengidentifikasi korban ya, tentunya terhadap identitas, kemudian yang kedua penyebab, dan ketiga bisa juga disampaikan nanti sejak kapan. Tapi biasanya kalau sampai tinggal kerangka itu berapa lama Pak? Ini tentu pakar yang bisa menjelaskan ya, secara tim forensik nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, baik. Sudah bergabung juga sosiolog dari UGM, Pak Sunyoto Usman. Selamat petang Pak Sunyoto. Selamat petang. Baik Pak Sunyoto, ini kan dua orang ditemukan meninggal dunia, ibu dan anak, dalam keadaan kondisi sudah tinggal kerangka, warga menilai kedua korban ini jarang bersosialisasi sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal tinggal kerangka. Anda menganalisa kasus ini bagaimana? Ya, biasanya kalau sosiologi itu dilihat, pertama struktur sosial yang berada di sekelilingnya ya, kemudian kultur yang berkembang di lokasi itu dan interaksi yang terjalin di antara warga. Nah, pada strukturnya, ini kan urban ya di Depok ini ya, fenomena urban ya, itu heterogen ya, heterogen. terdiri banyak agama, banyak etnis, banyak jenis pekerjaan, yang itu kemudian mereka sulit untuk saling mengenal gitu, karena sangat masmuk itu. Karena itu biasanya individualis, saling ketemu, tapi tidak saling tahu biasanya, tidak saling menyapa. Dan yang ketiga, yang ketiga ada, sebetulnya relasi-relasi yang berkembang dalam masyarakat seperti itu, lebih banyak keluar, tidak ke dalam, gitu. Sehingga ini menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Ya, saya kira tiga hal itu ya. Oke, kontrol sosial menjadi lemah. Pak Truno, kita teringat pada kasus di Kalidres, ketika ada satu keluarga juga, ditemukan dalam kondisi meninggal sudah cukup lama, baru kemudian diketahui oleh warga sekitar. Apa kesamaan? Anda melihat ada kesamaan antara kasus di Depok, Cinerai ini dengan Yadik Kalidres? Terkait dengan kesamaan itu jugaan, tentu ini bagian daripada proses penyelidikan ya, tentunya. Kemudian nanti secara scientific investigation ini, tadi kami sampaikan secara ilmiah tentunya dengan para ekspert, ahli secara forensik, baik digital forensik, tadi kami sampaikan kedokteran forensik, kemudian juga kimia. Ini juga akan kita lakukan analisis yang tentunya hasilnya nanti tentu akan memiliki spesifik dan kita konsentrasi pada secara olah TKP induktif. Tentu alat bukti ini didapat dari TKP ya. Apabila ini kita dapati di TKP, ada hal-hal yang memang kita dapati nantinya ada alat bukti yang memang bukan bagian daripada rumah tersebut, masuk rumah tersebut, ya tentu kan akan melakukan analisis. Nanti kita tunggu saja hasilnya, Mbak Sini. Baik, Pak Sunyoto tadi menyatakan bahwa ini masyarakatnya sangat individualistis. Lalu kapan terakhir warga sekitar melihat korban ini secara langsung? Adakah informasi itu, Pak Bruno? Dari keterangan yang kami dapatkan empat warga menyampaikan ini kan dilaporkan sekitar tanggal 7 September. Sekitar sebulan yang lalu terakhir didapati, maka ketika sebulan tidak terlihat dengan aktivitasnya, maka kemudian warga melaporkan. Dari laporan sementara itu kemudian turun dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres Depok yang kemudian melakukan pengecekan. Kemudian didapatilah kita ada dua korban dalam satu ruangan, yaitu di kamar mandi, atas nama korban GAH dan juga DAW yang nantinya kita sedang menunggu hasil daripada otopsi, kedokteran forensik. Tentu kita bisa mengidentifikasi secara jelas apa penyebab. Ini masih kita tunggu terkait dengan lingkungan di sekitar. Tadi kami sampaikan, selain daripada injektif, tentu warga sekitar tadi kita akan melakukan dalam proses pendidikan untuk menglarifikasi, bahkan mengambil keterangan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan ini. Oke, baik. Pak Senyoto, Anda melihat ada kesamaan atau apa analisa Anda soal kasus di Cineri ini dengan kasus di Kalidaras? Pada level individu, itu mungkin beragam karena masing-masing motivasinya kan beda-beda itu dari satu kasus ke satu soin. Tapi pada level sosial, mungkin memang ada persamaan terutama, pertama menghilangkan jejak, kemudian dilakukan oleh, boleh jadi orang-orang yang dikenal korban. Jadi ada relasi-relasi yang memang ini fenomena urban betul ya. Karena biasanya itu persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan oleh lingkungan itu. Persoalan-persoalan yang krusial yang mereka sendiri yang tahu. Pak Senyoto ada pesan yang kemudian ditinggalkan oleh korban, yang diduga korban, pesan itu dibuat diduga oleh korban. Soal kalau membaca pesan ini, saya dan Ibu saya mungkin sudah meninggal dunia. Apakah ini menurut Anda adalah pesan yang ditinggalkan menjurus ke arah bunuh diri atau ada dugaan lain dibuat oleh pihak-pihak lain? Waduh, ini agak sulit ya. Saya kira polisi bisa mengidentifikasi. Itu kan tidak terlalu sulit mencocokkan tulisan yang bersangkutan dengan tulisan yang ada di situ. Itu tulisan di laptop Pak Senyoto? Iya, jadi latak juga karena laptop itu punya gaya bahasa ya. Oke. Punya gaya bahasa. Saya kira mungkin kalau sosiologi tidak sampai ke sana. Tapi bisa menjadi pintu masuk begitu menurut Pak Anda ya? Iya, itu ahli-ahli tulisan. Singkat untuk Patrono Yudo, setelah ini akan ada olah TKP ulang. Apa yang dicari oleh polisi untuk menentukan atau memastikan penyebab kematiannya? Ya, tentu secara simultan berkesinambungan proses penyelidikan belum terhenti. Ini masih awal dari proses penyelidikan. Sudah didapati beberapa alat bukti. Metode yang kita lakukan tetap scientific crime investigation. Terkait dengan alat bukti ya, terkait dengan petunjuk terakhir laptop. Tentu kita akan melakukan dari ahlinya ada digital forensik. Dan tentunya nanti juga kita menggandeng Apsifor. Apsifor di mana nanti secara forensik juga dia akan melakukan psikologi forensik. Untuk melihat dari telahan tulisan-tulisan. Karena tulisan ini juga berbahasa asing yang tentunya nanti butuh analisis dan kemudian gajian yang dilanjutkan. Baik, masih terus diselidiki teka-teki soal kematian ibu dan anak di Cinerja Depok, Jawa Barat. Terima kasih Pak Tertunuh Hido, terima kasih Pak Sunyoto sudah berbagi informasi bersama kami malam ini. Selamat petang.